Halo selamat pagi waktu Belanda Halo selamat pagi Melanjutkan video sebelumnya tentang kata-kata bahasa yang juga digunakan dalam bahasa Belanda Pada video kedua kami menunjukkan kata-kata bahasa Belanda yang juga dikenal di Indonesia Dalam hal ini yang berada di sepeda Oke nama pertama adalah Onderdil Di Indonesia kita familiar dengan kata-kata Onderdil ini Atau bahasa lainnya adalah Adalah bagian Yang dalam bahasa Inggris disebutkan spare part Kita sering mendengar kata ini kalau ada pelita bengkel Sekarang nomor 2 Onderdil adalah Dalam bahasa Indonesia kita juga kenal dengan istilah rem Dalam bahasa Belanda rem juga sama yaitu rem Berikutnya Berikutnya nomor 3 adalah Wartok putih yang menunjukkan namanya saddle Di Indonesia juga kita kenal dudukkan sepeda ini dengan sebutkan saddle Dalam bahasa Belanda saddle juga dibuat dengan saddle Hanya saja ditulis dengan huruf Z Berikutnya ini stir Stur sebenarnya ya Tetapi sebetulnya kita lebih sering mengurangkannya dengan kata astang Tapi dalam bahasa Belanda sebut dengan stir Barangkannya lebih dekat dengan stir di dalam mobil Tetapi katakanlah itu adalah stir atau stir Berlanjut ke bagian yang paling kecil di bawah Ini ada pentil Pentil yang sebagai alat untuk memasukkan udara Angin ke dalam bahasa Belanda Baik dalam bahasa Belanda Baik dalam bahasa Belanda Pentil Pentil juga disebut dengan pentil Sorry Oke Setelah itu kita pilih ke nomor berikutnya yaitu Kita kenal dengan istilah pelok Pelok Di Indonesia pelok Dalam bahasa Belanda disebut dengan velok 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 V kemudian dengan akhiran G Karena grup G dalam bahasa Belanda disebut dengan G Velok Keluar lebih sama Berikutnya adalah Ada pedal Pedal Yang mana itu pendanya Pedal Injekan Ya Dalam bahasa Belanda disebut dengan sama pedal Hanya saja huruf A di bagian belakang ditulis double Jadi pedal Berikutnya ada juga bell Sorry ya Disini gak ada bell sih sebenernya Cuman Seharusnya sepeda Setiap sepeda kita di Belanda seharusnya punya bel Tetapi Kebetulan sepeda saya tidak ada belnya Tetapi setidaknya bel dalam bahasa Belanda Sama dengan bel dalam bahasa Indonesia Betul Dan berikutnya adalah Apa Ban Ban Ya Baik dalam bahasa Belanda maupun dalam bahasa Indonesia Ban disebut dengan ban Dan kita mungkin bisa menduga bahwa ban dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda Ban Ya ban Dan juga sebenernya satu hal yang lagi Yang sama dengan bahasa Indonesia belum helm Helm Oke Jadi di Indonesia kita kenal dengan istilah Helm Walaupun dalam bahasa itu juga helmet Helmet Agak beda Helmet Ini helm persis Jadi kata helm dalam bahasa Indonesia persis sama dengan helm dalam bahasa Belanda Helm Ini adalah helm putri kami Yang biasa dia gunakan ketika dia pergi ke sekolah Betul Selanjutnya setelah helm adalah Apa lagi ya Kayaknya udah beres Sudah beres Sudah beres Ada sekitarnya 11,9 Oke Standar Oh iya standar Standar Ya Kalau ga ada standar ga benerat di sepeda Standar dalam bahasa Inggrisnya atau orang Belanda mempelajari 2 bahasa itu iya, jadi mudah ya menghafalkan dalam bahasa Indonesia banyak istilah juga dari sekreda ternyata digunakan dalam bahasa Indonesia betul sampai ketemu di video berikutnya kami akan menunjukkan kata-kata lain dalam bahasa Indonesia yang sama dengan bahasa Belanda di episode berikutnya episode apa nih mungkin kita klubikan secara sekolah karena ada banyak kata-kata yang terkait dengan sekolah yang sama digunakan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Belanda sampai ketemu di video berikutnya sampai jumpa selamat pagi dari Belanda dadah